ya kita lanjutkan ini materi penemuan terakhir penemuan keempat belas terkait dengan sorting menggunakan insert insert sort kemudian kita akan juga belajar dengan dengan algoritma pencarian atau searching kita lanjutkan jadi materi kita pada siang hari ini nanti melanjutkan materi sorting ya nanti ada insert sort kalau yang mere sort ini saya nggak bahas tapi di slide sudah ada nanti silakan Anda bisa pelajari sendiri oke di soal juga enggak saya keluarkan yang mere sort kemudian ada algoritma pencarian linier sama binary set Hai jadi ada tiga topik ya insert sort kemudian linier sama binary set Hai Oke jadi yang mere sort ini nggak saya bahas cuman ada ada di slide aja ya ya karena di rps kita juga nggak ada jadi insert sort kemudian tambahan dua algoritma untuk pencarian yang linier atau sequential sama binary set baik jadi saya review kembali pertemuan yang tekan lalu terkait dengan sorting ya di mana sorting ini merupakan satu proses pengurutan ya bagaimana kita mengurutkan suatu satu data ke dalam suatu urutan yang kita kehendaki nah jadi yang kita kehendaki itu ada dua macam apakah kita menghendaki data itu urut secara ascending atau urut secara descending kalau ascending berarti dia itu urut naik dari kecil ke besar sedangkan kalau yang deskending itu urut menurun di standari besar ke kecil ya jadi sudah kita coba pekan lalu bagaimana cara mengurutkan menggunakan menggunakan yang selection sort dan menggunakan babel semua Hai jadi ini ilustrasi kalau data yang terurutkan untuk ada yang askin sama deskending ya Anda perhatikan ada data yang udah urut seperti di atas saat mulai dari 77 sampai dengan 55 kemudian jika kita menghendaki data ini urut secara ascending pilih yang di atas ya jadi anda tanda dulu kita menata dulu dari nomor yang paling kecil sampai nomor yang paling besar kalau descending itu kebalikannya nah ini nanti di dalam peran anda sebagai rekamedis nah ini bisa-bisa saja anda tetapkan bagaimana cara mengurutkan penyimpanan berkas rekamedis ya anda bisa bayangkan misalkan nanti 11 sampai 88 itu merupakan nomor rekamedis misalkan RM11 RM22 sampai dengan RM88 itu memudahkan anda anda mencoba menyimpan datanya secara urut oke ya berarti nanti kalau misalkan yang RM11 pertama kali dan berarti nanti yang terakhir masuk misalnya RM88 misalnya seperti itu ya jadi ini pengurutan oke nah sekarang kita masuk ke algoritma yang ketiga yang akan kita bahas terkait dengan sorting yaitu insert sort ya Nah jadi kalau kemarin kalau yang Mbak Balasot itu menggunakan konsep gelombong ya gelombong-gelombong udara ya busa gelombong kemudian membandingkan dengan bilangan di sebelahnya sebanyak n-1 baik di looping utama maupun di looping anaknya ya kemudian ada lagi kemarin itu selection sort itu juga berarti mengundang sebanyak n-1 dengan cara kita kita menentukan nilai terkecil atau terbesar kemudian dibandingkan ya dibandingkan dengan elemen yang cocok untuk mengertikan posisinya nah sekarang di ketiga ini ya ini insert kita menyisipkan ini ini algoritma penyisipan ya jadi kita nanti mengambil data kita mengambil suku ke i ya kita akan mengambil suku ke i kemudian kita akan bandingkan dengan data di sebelahnya oke nah terlihat ini yang ingin sesuai ini cara pengurutannya adalah dimulai dari data kedua ya data kedua sampai dengan data terakhir artinya jika ada sederet sederet data kita ambil dari data yang kedua ya jadi kita banding kita ambil data dari data yang kedua indeks kedua sampai dengan indeks terakhir ya kemudian nanti kita bandingkan dengan elemen sebelumnya begitu seterusnya baik bubble short selection short maupun insert short ini nanti dia akan berhenti membandingkan berhenti mengulang atau selesai proses pengurutannya itu sebanyak n-1 ya nah cuman bedanya kalau bubble short itu kan dia ada perulangan di dalam perulangan ya kalau yang seleksan short sama insert short itu enggak ada dia cuman ada loping loping utama saja nah kemudian yang perlu anda ingat adalah ketika ngomong sorting jadi anda harus menentukan dahulu apakah data yang akan ada urut-urut as-scending atau des-scending nah jika kemarin anda ada tugas ya anda misalkan nanti ada tugas untuk pengurutan jika tidak ada instruksi harus as-scending atau des-scending nah berarti bebas anda menentukan sendiri ya jadi mau urut as-scending atau des-scending peserah kalau tidak ada ketentuan di soalnya oke sekarang kita masuk ke algoritma deskripsi atau algoritma natural dari insert short ya langkah pertama ambil satu data ke i kemudian simpan di variabel temp atau tampung ya jadi nanti kita akan menyiapkan satu variabel yang berfungsi nanti menampung nilai yang kita ambil ya jadi anda bisa bayangkan ya misalkan ada misalkan ada tiga kursi ya ada tiga kursi kemudian diisi oleh tiga orang mahasiswa dimana nanti tiga orang mahasiswa duduk ini misalkan kita ingin urutkan berdasarkan tingginya misalnya oke ya berarti nanti saya ambil dulu misalkan data yang ke i misalkan mahasiswa yang duduk di kursi kedua misalkan jadi saya ambil saya suruh bangun dulu saya suruh bangun kemudian saya siapkan ada kursi kosong ya jadi ada tiga kursi yang diisi oleh mahasiswa kemudian satu kursi kosong saya siapkan di depan nah tiga kursi yang diisi oleh mahasiswa ini misalkan saya ingin urutkan berdasarkan tinggi mahasiswa ya berarti nanti saya akan mengambil ambil mahasiswa ke i kemudian suruh duduk di kursi yang kosong misalnya ya berarti nanti misalkan saya ambil mahasiswa yang kedua mahasiswa yang kedua itu saya suruh bangun bangun kemudian saya suruh duduk di depan berarti kan dari tiga kursi itu yang kosong satu terisi dua baru nanti yang mahasiswa yang saya suruh bangun ini saya akan cek mana lebih tinggi dengan mahasiswa yang di urutan pertama jika dia lebih tinggi mahasiswa yang pertama berarti saya suruh geser ke kursi kedua nanti tempat kursi pertama itu diduduki oleh mahasiswa yang tadi kita tampung jadi nanti seolah-olah begitu kalau di dunia nyatanya ya setelah kita ambil data yang ke i kemudian bandingkan data tersebut dengan yang di sebelah kiri satu per satu berarti kita akan cek ya kita akan cek satu per satu nah jika lebih kecil cek apakah data tampung lebih kecil dari data sebelah kiri nah jika lebih kecil berarti nanti kita akan sisipkan ya kita akan pindahkan ke kursi yang sebelah kiri oke nah begitu seterusnya sampai dengan n sampai dengan data yang ke n oke jadi nyisip jadi kita nanti ambil kemudian nanti geser nah kemudian kita sisipkan di tempat yang cocok nah sekarang kita lihat nah ini contoh algoritmanya ya oke misalkan kita lihat sekarang ada data 7 3 sampai dengan 5 misalkan indeksnya dimulai dari 0 via 0 sampai dengan A ke 7 karena ini datanya ada 8 berarti nanti kalau dimulai dari 0 berarti sampai dengan indeks ke 7 indeks ke 0 nilainya adalah 7 indeks ke 7 ini nilainya 5 kita lihat dari awal ini urut nah nanti kan kita diminta mengambil data yang ke I data yang kedua ya kita mulai dari data yang ke 2 oke nah sekarang kita cek data kedua data kedua karena disini artinya adalah indeks ke 1 ya disini kan data kedua kan 3 3 ini menempati indeks ke 1 oke berarti kita akan tampung kita akan ambil nilai 3 ini oke kita akan ambilnya 3 ini oke atau nilai 3 inilah yang akan kita bandingkan dengan elemen sebelahnya oke sekarang kita cek apakah 3 lebih kecil dari 7 tapi kan di algoritmanya bandingkan dengan elemen sebelah kiri ya apakah 3 lebih kecil dari 7 ya jika dia iya berarti tapi kan 3 ini kan kita ambil nih kita keluarkan kan berarti kan nanti di A1 ini kosong kosong di A1 kemudian nanti disisipkan oleh 7 kemudian nanti 3 nya nyisip ke indeks ke 0 jadi ya kayak ada pertukaran ya jadi dia geser 7 geser ke 3 3 nya geser ke 7 oke nah sehingga di proses 1 ini terlihat warna merah 3 dan 7 ya tadi kan karena kita karena kita ngambil dari indeks ke 2 apa indeks ke 1 atau data ke 2 makanya disini A1 ini ini berwarna merah artinya nanti saat dia di proses berikutnya tidak diambil lagi ya tadi kan kita mengambil A1 oke ya nah sekarang di proses 1 ini berarti yang 3 dan 7 ini sudah kita sisipkan ya oke nah sekarang kita lihat di proses kedua tadi kan awalnya kita mengambil A1 oke nah berarti sekarang ke indeks berikutnya setelah A1 kita cek ya A2 lihat yang warna hitam yang angka 4 berarti proses 2 ini akan menggunakan data A1 data pertama ya data yang ini oke terlihat di sini lihat yang warna hitam hitam yang warna hitam ini artinya dia belum di proses ya nantikan di proses 1 ini menghasilkan 3 dan 7 oke ya nah di proses kedua lihat yang sekarang kita tampung adalah indeks yang kedua indeks kedua itu adalah 4 ya nah sekarang kita bandingkan 4 dengan elemen sebelahnya apakah 4 lebih kecil dari 7 ya kemudian jika dia iya bandingkan lagi apakah 4 lebih kecil dari 3 tidak ya berarti dia akan bersama 7 saja oke berarti disini 4 dan 7 nah nanti kalau insert ini misalkan kayak gini angka 4 ini 4 nanti selain dia di check dengan 7 pokoknya seluruh elemen sebelah kirinya ini akan di check satu per satu ya oke yang pertama kan ini kan 4 nih apakah 4 lebih kecil dari 7 nah kemudian iya oke berarti kan 7 nya geser ke 4 kemudian yang 4 nya geser ke 7 dan cek lagi apakah 4 lebih kecil dari 3 tidak berarti dia berhenti berarti disini kan berarti 3 nya tetap kemudian A1 nya jadi 4 A2 nya jadi 7 oke karena index kedua sudah kita bandingkan berarti disini merah nilai index kedua merah nah di proses ketiga menggunakan nilai proses kedua kita lihat di di proses kedua ini kita ambil A3 1 nah terlihat ya apakah 1 lebih kecil dari 7 iya jadi gak langsung kita lihat ini gak langsung kita tuker dicek lagi setelah itu apakah 1 lebih kecil dari 4 iya dicek lagi apakah 1 lebih kecil dari 3 iya apakah ada lagi pembandingnya gak ada oke berarti 1 ini menempati posisi paling awal ya nah ini insert kita hisipkan di posisi paling awal oke jadi kita nanti membandingkan ke semua elemen sebelah kirinya oke berarti sampai proses ketiga ini oke berarti sampai proses ketiga ini kita sudah mendapatkan urut 1 3 4 7 seperti ini ya nah kemudian untuk proses 4 akan menggunakan data proses 3 oke sekarang kita tampung A yang keempat 8 nah sekarang 8 ini bandingkan dengan seluruh data di sebelah kirinya apakah 8 dari 7 tidak oke semuanya dibandingkan karena tidak ada ini karena 8 ini paling besar dia akan gak berubah berarti dia tetap posisinya tetap oke nah di data kelima proses kelima mengambil A5 lihat 2 oke ya apakah 2 lebih kecil dari 8 iya lebih kecil dari 7 iya lebih kecil dari 4 iya lebih kecil dari 3 iya lebih kecil dari 1 tidak oke berarti 2 nya ini disisipkan di tempat ketiga oke geser kesini ya nah sekarang di proses ke 6 disini ada ada indeks 6 berarti 6 oke sama apakah 6 lebih kecil dari 8 iya lebih kecil dari 7 iya lebih kecil dari 4 tidak jelas disini gak gak semua jadi 6 disisipkan ke 7 8 nya geser 7 nya geser oke ya nah yang terakhir oke nanti hasilnya seperti ini 8 nah yang terakhir ini nanti menggunakan indeks ke 7 ya 6 sekarang ke 7 apakah 5 lebih kecil dari 8 iya lebih kecil dari 7 iya lebih kecil dari 6 iya ya lebih kecil dari 4 tidak nah berarti 6 nya ini ganti dengan 5 ini geser nah seperti ini sekarang semuanya sudah merah dan ini berikut secara ascending oke ya nah seperti ini oke sekarang coba biar lebih jelas kita pakai papan tulis ya kita pakai papan tulis misalkan sekarang saya punya data sembar jadi misalnya oke sebentar saya oke misalkan kita punya data sembarang misalnya nilainya 4 ini ya 4 kemudian 3 kemudian 2 10 oke misalkan 5 jadi ini 1 misalkan indeks 2 indeks 3 indeks 4 oke ini indeks ke 5 oke kalau kita lihat ini n nya sama dengan 5 ya berarti berarti nanti ada n min 1 proses ini akan berhenti mengulang berarti ada 4 langkah selesai ini oke sekarang kita lihat langkah pertama ya jadi langkah pertama kita ambil suku ke i misalkan sekarang kita akan ambil misalkan mulai data kedua ya silahkan ambil ini kemudian kita akan bandingkan dengan elemen sebelah kirinya ya berarti sekarang kita cek nih apakah 3 ya lebih kecil dari 4 dan jika dia berarti kita pindahkan ya dari sini 3 kemudian 4 ini saya tandai dulu ini tadi ini yang kita ambil ya ini yang kita ambil 3 4 kemudian 2 kemudian 10 5 oke nah ini hasilnya berarti ini kita oke ya jadi tadi kan kita ngambil dari 2 kan kita ngambilnya dari sini tadi nah sekarang yang proses kedua ini kita ngambilnya dari index ketiga yang ini nah proses kedua ini nanti menggunakan data yang ini menggunakan data yang ini oke berarti sekarang ini bandingkan apakah 2 lebih kecil dari 4 iya apakah 2 jadi nanti gini jadi membandingkannya gini oke ini ya dibandingkannya gini nah gini jadi bukan hanya di keempat apakah 2 lebih kecil dari 4 iya lebih kecil dari 3 iya oke ya berarti ini 2 2 kemudian ini 3 4 oke seperti ini ya 4 kemudian 10 sini 5 oke berarti sekarang hasilnya ini oke index tadi kan ini index ke 3 nah sekarang di langkah ke 3 kita akan menggunakan index ke 4 oke berarti ini bandingkan 1 apakah lebih kecil dari ini kemudian ke sini oke kemudian ke sini ya apakah 10 lebih kecil dari 4 tidak lebih kecil dari 3 dan 2 tidak berarti ini posisinya tetap ya 2 3 4 kemudian 10 sini 5 oke berarti ini sudah sekarang sampai ini yang sudah kita oke ya nah tinggal 1 oke nanti sama di bandingkan ke sini kemudian ini bandingkan lagi ke sini oke di bandingkan ke sini oke sini ya oke sekarang 4 nah apakah 5 lebih kecil dari 10 ya apakah 5 lebih kecil dari 4 tidak 3 tidak 2 tidak berarti di sini 5 ini kita sisipkan di 4 jadi ya 10 nya di sini masalah begini berarti 10 nya ke sini banyak ke sini ya sekarang posisi di 10 ini 5 5 karena kan sudah geser 10 nya baru 4 3 2 oke sekarang ini sudah semua oke nah sampai n-1 langkah pasti kita akan menemukan datanya sudah urut ya misalkan secara ascending oke ini sudah urut dia secara ascending nah jadi ini n nya sebanyak 5 kemudian langkahnya sebanyak 1 2 3 4 4 4 jadi dia akan berhenti mengulang sebanyak n-1 ya oke nah ini nanti kalau ada pertanyaan nanti di ujian algoritma insert shot kapan dia berhenti atau membutuhkan berapa langkah untuk proses perhitungannya sampai ketemu data urut tinggal anda cek saja jika disini n datanya sebanyak 5 berarti dia akan membutuhkan data sebanyak n-1 ya berarti sebanyak 4 kali ya sebanyak 4 proses selesai berarti sudah urut perulangannya oke ini algoritma insert shot ada pertanyaan biasanya salahnya itu sini biasanya jadi ceknya cuma 1 jadi kalau insert ini dicek ke semua sebelah kirinya kita kan mau ask kending berarti kita ceknya ke sebelah kiri oke silahkan ada pertanyaan saya rasa ini simple sekali yang penting nanti jangan lupa mulanya dari suku kedua ya dari suku kedua jadi ini yang penting perlu diingat ini nanti kalau misalkan ini sebanyak n berarti ini membutuhkan waktu sebanyak atau membutuhkan proses sebanyak n-1 untuk dia berhenti mengulang ini silahkan di screenshot yang bisa di foto atau kalau tidak bisa tonton ulang videonya ya saya lanjutkan dulu ke searching karena ini materinya lumayan nanti sekalian di akhir kita buka sesi diskusi ya oke saya rasa kalau ini simpel sekali ya ditinggal misalkan ini kita ngambil database yang kedua kemudian kita pandinkan ya pandinkan dengan data sebelah kirinya kita nanti mau sebelah kiri itu paling kecil ya paling kecil nanti kita geser kesesikan sehingga kita seperti ini di ask ending seperti ini oke bisa cek lagi di LMS sudah saya sudah saya siap juga nanti bisa di buka ya oke sekarang sisa 2 materi oke sebentar tersebutkan dulu ya nah kalau ilustrasi seperti ini kalau ilustrasinya nah kan ini kita lihat kan ada posisinya tidak lalu seperti ini ini kan yang paling kecil ini ini habis setelah ini kan harusnya yang pakai baju ini kode ini ya oke oh ini sudah urut nih kita lihat aja kita ini tadi yang mana oke sebentar ini oke ini kita lihat posisinya ya misalkan nanti kita mau ilustrasikan seperti ini oke ini kita lihat ini misalkan ini yang paling tinggi ya misalkan nanti ada 4 orang ini kita akan sisipkan ya misalkan kita akan menyisipkan yang ini ya kita akan sisipkan yang ini ke dalam barisan yang ini yang partial sorted ini misalkan ada 4 pemain ini yang akan kita sisipkan ya nanti cocok nanti yang ini dimasukkan kemana oke jadi ini ini nanti akan kita dukarkan kan ya berarti nanti ini ini sebagai kita kita tandai dulu oh ini yang akan kita dukar sisipkan sisipkan ke dalam rayang ini nah kira-kira nanti dia cocoknya disini dia setelah yang topi jadi kita ambil dulu yang tadi kita ambil dulu kemudian kita sisipkan berarti di yang keempat setelah topi seperti ini jadi insert disini jadi yang lain geser jadi menggeser posisi yang lain oke ini kalau algoritmanya silahkan bisa dicoba ya oke jadi ini jadi mirip kemarin dengan yang seleksi short ya sekarang saya lanjutkan dulu kalau ini nanti tidak usah dibahas ya sekedar tambah saja kalau mercez ini akan gampang jadi tinggal nanti bagi 2 bagi 2 kayak gini saja cuma karena gak ada di rps ini gak saya bahas ya ini gak saya keluarkan di ujian jadi gak gak ada jadi gak usah di pelajari kalau di pelajari sebelumnya tambahan ini sekarang saya lanjutkan dulu ke searching ya tadi di searching ini ada 2 topik ada yang linear sama yang binary kalau linear ini sama dengan sequential itu beruntung pencarian beruntung kalau yang binary ini binair jadi bagi 2 jadi pencarian ini sama pentingnya dengan sorting dan biasanya pencarian ini gak terpas ya jadi banyak punya hubungan dengan sorting misalnya kita lebih memudah kita lebih gampang mencari jika data yang kita punya itu dalam posisi urut misalnya jadi kadang-kadang itu lebih memudahkan kita jadi kalau nanti kita mencari berdasarkan data yang sudah urut secara beruntung misalkan secara terstruktur berarti kita menggunakan konsep linear ser tapi kalau kita mencari misalnya data aca yang dia gak urut ada tekniknya menggunakan binary ser oke jadi secara umum algoritma pencarian seperti ini secara umum ya jadi masukkan data yang ingin dicari kemudian bandingkan data yang dicari dengan direct yang ada ya jika ketemu pesan ada ada pesan muncul bilang ada jika tidak berarti tidak ditemukan contoh kecil anda menggunakan microsoft word misalnya atau yang lain kita menggunakan tombol ctrl f untuk file ya jadi kita ketikkan data tentu nanti akan muncul jika datanya ketemu akan di headline kita nggak ada berarti nopo suaranya ceket ceket halo sekarang gimana jelas halo desk gimana masih halo suara saya kedengaran atau nggak halo suara saya kedengaran apa nggak ini si gimana masih Masih fotos-fotos ya Oke sekarang gimana? Masih fotos-fotos Entah kalau ditanya jawab ya Suara saya fotos-fotos sudah jelas ini Oke gimana? Sudah jelas atau gimana? Suara saya Masih putus-putus Pak Putus-putus Nilai juga Pak Oke sebentar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Halo tes tes gimana masih Masih belum jelas ya Halo tes tes gimana Anda denger gak suara saya nih Halo tes gimana Halo tes gimana Halo tes gimana Sekarang gimana Kedengeran gak suara saya Halo tes Suara saya kedengeran apa enggak Kalau ditanya jawab ya Saya tahu apakah suara saya masih gak jelas Atau memang sinyalnya ini Kalau saya gak dijawab Nanti saya dianggap Saya anggap ini Masih bermasalah suaranya Sampai jumpa Oke Kita lanjutkan ya Jadi ini algoritma secara umum seperti ini Algoritma pencarian secara umum Jadi kita nanti Mengimpurkan nilai yang dicari Misalkan kalau kita tekan ctrl f di laptop kita Di komputer kita Nanti ada dialog box Kita diminta untuk memasukkan kata pencarian Ya Nah kata yang kita masukkan itu Akan menelusuri Kedalam data yang ada di dalam dokumen kita Nah nanti prinsipnya Kalau di algoritma pencarian ini Ada yang kita butuh dulu Datanya urut sebelum kita mencari Sama ada yang datanya Enggak perlu urut-urut dulu Nah Kalau yang sequential set Nah itu Enggak perlu urut Bisa kita langsung melakukan pencarian Kalau yang binary Nah nanti harus urut-urut dulu Ini algoritma secara umum ya Jadi kalau kita mencari itu Kalau misalnya datanya ada Ketemu Ya muncul di highlight biasanya Kalau kita menggunakan word Atau menggunakan excel Jika enggak ada Nanti di bawah Jika enggak ada data di Ketemukan Oke ya Ada dua Ada yang sequential Atau linear set Kemudian ada yang binary set Kita cek sekarang yang sequential set Nah ini pencarian Beruntun Linear Linear itu hanya lurus Ya jadi kalau kita buat Ada garis linear Berarti kan dia lurus Ya jadi terus Beruntung ya Nah jadi kalau Pencarian ini Ya Jadi dia akan menelusuri Tiap elemen Satu per satu Dari awal Sampai akhir Nah nanti Sampai ketemu Data yang Dicari Kemudian disini Ada kondisi Kalau yang sequential set ini Tidak mesti Datanya harus Dalam urut Nah walaupun Diacak Boleh Nah ini nanti Yang membedakan Antara Linear Dengan binary set Jadi kalau yang Linear set Atau Scansual set ini Datanya Tidak Harus dalam Kondisi urut Artinya Boleh urut Boleh tidak Tapi kalau yang Binary set Itu harus urut Kalau ini sederhana sekali Kalau yang algoritma Setu-set ini Nanti input X Ingat ya Jadi X ini data yang Dicari Kemudian kita akan Bandingkan X Dengan data Ke I Sampai ke N Jika ada data yang Sama dengan X Maka cetak pesan Ada Jika tidak ada Ya Berarti pesan Cetak pesan Tidak ada Ya Jadi Ada sekumpulan Data dalam array Ya Dari index 1 Sampai index ke N Kemudian Kita Punya data X Yang akan kita Cari di dalam Array yang kita punya Jadi kalau ada Muncul pesan ada Jika tidak Berarti not found Misalkan seperti ini Udah lihat Ada contoh Misalkan ada array Ya Jadi Nilainya 8 Sampai 100 Ini Array ini Tidak urut Kalau di linear Itu boleh Tidak urut Misalnya Index dari 0 Sampai 7 Indexnya Nah Dari Sekumpulan Data dalam array Ini Misalnya Saya ingin Mencari X Sama dengan 6 Ya Saya ingin Mencari data 6 Berarti X Sama dengan 6 Berarti Nanti Kita akan Mencari Menelusui Datanya Dari Index ke I Sampai dengan Index ke N Sampai Datanya Ketemu Oke Misalkan Yang pertama kali Kita akan Terusui Dari data ke I Apakah 6 Sama dengan 8 Tidak Berarti pencarian Akan berlanjut Ke Index berikutnya Apakah 6 Sama dengan 10 Tidak Berarti Lanjut ke Index berikutnya Sama seperti Ketika kita Mencari Di Word Misalkan Anda Anda ingin Merubah Suatu Kata Dalam Dugas Anda Misalnya Ingin Mengganti Kan Anda Menggunakan Control F Ketika Ketemu Mata Dia langsung Highlight Berhenti Pengulangannya Mau lanjut Lagi Tinggal Di Enter Nah Sekarang Kita Lihat 6 Ketika Index Sama Dengan 2 Apakah 6 Sama Dengan 6 Ya Berarti Outputnya Ada Berarti 6 Ini Ketemu Pada Index Kedua Ya Jadi Biasanya Kalau Yang Ini Kan Bagaimana Kalau Misalnya Saya Ingin Mencari Lagi Sepertau Ada Lagi 6 Di Index Yang Lain Kalau Kita Menggunakan Microsoft Office Ya Seperti Saya Bilang Tadi Kita Menggunakan Control F Atau Yang Kita Membuka Aplikasi Yang Lain Ya Kita Control F Nah Kan Nanti Untuk Mencari Lagi Kan Tinggal Enter Gitu Ya Atau Cek Lagi Seperti Itu Jadi Prinsipnya Sederhana Kalau Ini Kalau Yang Linear Set Ketika Ada Datanya Ketemu Muncul Ada Jika Tidak Ada Berarti Not Found Jadi Untuk Yang Langkah Pertama Ini 6 Ketemu Pada Index Kedua Ya Jadi Dia Berhenti Pencarian Berhenti Karena Sudah Ada Ketemu 6 Oke Disini Ini yang Linear Set Bagaimana Kalau datanya Sama Misalkan Ada lagi Nilai 6 Di Index Kelima Tinggal Lanjut Lagi Ya Dicari Lagi Berarti Nanti 6 Selain Dia Berada Di Index Kedua Juga Berada Di Index Kedima Cuma Konsep Pencarian Seperti Edo Ya Bahkan Ketika Anda Enter Lagi Cair Lagi Berarti Dia Ngecek Lagi Kemen 2 Ke 11 Dan Seterusnya Kalau Ini Sederhana Kalau Linear Tinggal Mencari Indeks Pertama Sampai Indeks Ke N Jika Ketemu Muncul Ada Jika Enggak Enggak Ada Tinggal Dicek Sederhana Kalau Yang Sequence Yang Ada Ada Penanyaan Yang Sequential Sert Baik Kalau Enggak Ada Yang Terakhir Nah Kalau Yang Linear Sert Ini Sederhana Yang Mending Diingat Adalah Kalau Linear Sert Itu Datanya Boleh Tidak Urut Atau Boleh Urut Boleh Enggak Itu Yang Membedakan Dia Kemudian Dia Akan Mencari Dari Data Pertama Sampai Dengan Data Terakhir Baik Sebenarnya Kita lanjutkan Yang Terakhir Sebentar Oke Kita lanjutkan Jadi Nanti Kalau Anda Baca Di Slide Disini Ada Best And Worst Case Jadi Kalau Best Case Ini Suatu Kondisi Ini Istilahnya Kecepatan Pencarian Data Itu Suatu Pencarian Akan Membernilai Base Case Jika Data Yang Kita Cari Terletak Di Depan Misalkan Kayak Tadi Misalkan Sekarang Index 0 Ini Misalkan 8 Saya Ingin Mencari Data 8 Misalnya 8 Ketika Dicek Tama Kali 8 Satu Langkah Pengecekan Namanya Best Case Tapi Kalau Yang Worst Case Ini Kebalikannya Bayangkan Seandainya 8 Ini Ada Di Index Ketujuh Berarti Dia Ngecek Dari Awal Gak Bisa Lompat Langsung Ketujuh Ini Konsep Linear Namanya Linear Struktur Dari Awal Sampai Akhir Linear Dia Gak Bisa Lompat Dari Tengah Atau Dari Akhir Gak Bisa Kalau Linear Jadi Dia Akan Bernilai Worst Case Atau Membutuhkan Waktu Yang Lama Jika Data Yang Dicari Berada Di Posisi Terakhir Misalkan Kayak Ini Ada 5 6 Sampai 4 Dia Akan Bernilai Best Case Pencarian Yang Akan Membutuhkan Waktu Minimal Jika Yang Dicari Berada Di Awal Misalkan Saya Cari 5 Tapi Jika Saya Cari 4 Apakah 4 Sama Dengan 5 Tidak 4 Sama Dengan 6 Tidak Baru Yang Terakhir 4 Sama Dengan 4 Iya Bayangkan 2 4 6 7 Langkah Lewati Baru Langkah Kedelapan Ketemu Jadi Ini Worst Case Yang Terakhir Kita Cek Yang Binary Set Nah Kalau Yang Binary Set Ini Menggunakan Teknik Data Dibagi 2 Ya Di Set Proses Pencarian Yang Kedua Nah Ini Membedakan Dia Dengan Yang Tadi Yang Linear Set Kalau Yang Binary Ini Data Awalnya Harus Dalam Kondisi Terurut Nah Berarti Nanti Kalau Anda Menemukan Datanya Tidak Urut Tidak Bisa Menggunakan Binary Ya Harus Diurutkan Dulu Baru Bisa Nah Apa Rumusnya Rumusnya Ini Karena Ini Kita Membagi Data Menjadi Dua Bagian Maka Kita Harus Mencari Posisi Tengah Dari Data Itu Nah Dimana Rumusnya Adalah Posisi Tengah Sama Dengan Posisi Awal Ditambah Posisi Akhir Dibagi Dua Apanya Awal Sama Akhir Ini Index Ya Indeks Nanti Yang Anda Jumlahkan Misalkan Indeks Mulai Dari Satu Indeks Awalnya Mulai Dari Satu Indeks Akhirnya Misalnya Delapan Oke Berarti Satu Ditambah Delapan Dibagi Dua Ya Nah Kemulah Nilai Denganya Nah Ini Algoritmanya Kalau ini Harus Dihafal Ya Nah Nanti Algoritma Media Research Data Diambil Dari Posisi Awal Nah Jadi Awal Itu Nanti Kita Simbolkan Dengan A Jadi Posisi Awal Posisi Awal Itu Simbol A Posisi Akhir Simbol N Ya Kemudian Kita Akan Mencari Posisi Tengah Disimbolkan Dengan PT Berarti Nanti Ada Posisi A Awal Posisi Tengah Itu PT N Itu Akhir Ya Kemudian Nanti 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 Rumus PT PT Rumus N Adalah Awal Berarti A PT Sama Dengan A Ditambah N Dibagi 2 Jika Datanya Sebanyak 8 Indeks Mulai Dari 0 Berarti 0 Ditambah 8 Dibagi 2 Jika Awalnya Mulai Dari 1 N N 8 Berarti 1 Tambah 8 Dibagi 2 Itu Sama Ajar Nah Kemudian Setelah PT Nilai Tengahnya Ketemu Kita Akan Membandingkan Oke Misalkan Saya Mencari X Berarti X Itu Kita Bandingkan Dengan Data PT Nya Indeks Ke PT Kita Bandingkan Jika Data Yang Kita Cari Itu Sama Dengan Nilai Indeks Yang PT Maka Ketemu Ya Jadi Ingat Jadi Nanti Kita Mencari Nilai Tengah Jika Nilai PT Sudah Ketemu Baru Kita Bisa Bandingkan Jangan Kebalik Yang Dibandingkan Dengan PT Adalah X Bukan PT Dengan Ini Jadi X Dengan PT Bukan PT Dengan X Walaupun Sama Tapi Nanti Konsepnya Beda Cuma Lihat Yang Poin Ketiga Kemudian Data Yang Dicari Bukan PT Data Yang Dicari Bandingkan Dengan PT Atau Yang Di Tengah Apakah Sama Atau Lebih Kecil Atau Lebih Besar Jika Data Sama Berarti Ketemu Ya Jika Lebih Besar Maksudnya Yang Nomor 5 Maksudnya Begini Jika Data Yang Kita Cari Itu Atau X Lebih Besar Dari PT Maka Kita Diminta Mengulangi Langkah Kedua Langkah Kedua Itu Apa Berarti Kita Merubah Nilai Tengah Ya Sorry Kita Ubah Nilai Awalnya A Yang Kita Ubah Di mana Rumus A Tadi Berubah Menjadi PT Plus 1 Ya Jika X Lebih Besar Dari PT Berarti Yang Merubah Adalah A Tapi Jika X Lebih Kecil Dari PT Yang Berubah Adalah N Coba Contohnya Seperti Ini Oke Kita Lihat Ilustrasinya Kita Punya Array Mulai Dari Index 0 Sampai Index 8 Oke Partikan Simbol Simbolnya Ada Array Mulai Dari Index 0 Sampai 8 Oke Ingat Ya Selalu Yang Yang Menjadi Pembandingnya Adalah X Bukan PT Nanti Kalau Kebalik Anda Salah Misalkan Saya Ingin Mencari Nilai X Sama Dengan 23 Di Dalam Array Ini Oke Di Dalam Array Ini Saya Ingin Cari Nah Sekarang Kita Lihat dulu Tadi kan Sarat B Nya Reset Itu Array Array Harus Dalam Kondisi Urut Ini Sudah Urut Dari 3 9 11 Sampai Dengan 35 Ini Sudah Urut Pastikan Sudah Urut Dulu Oke Anda Lihat Rumusnya Itu Jadi Ingat X Itu X Membanding Dengan PT Karena Apa Cepat Anda Lihat Disini Ini X Kan 23 Kalau X Yang Duluan Kita Taruh Baru PT Tanya Akan Mempengaruhi Tandanya Ini kan Adanya X Lebih Besar Dari PT Kan Tapi Kalau Anda Bilang Ini Kan Sama X Sama Dengan PT Atau PT Sama Dengan X Beda Coba Anda Lihat Kalau 15 Yang duluan Ini 15 15 Dan 23 Tandanya Jadinya Lebih Kecil Nanti Kan Berubah Rumusnya Tidak Tidak Ada Rumusnya Yang Adakan Jika X Lebih Besar Dari PD Berarti Ubah Nilai Awalnya Jika X Lebih Kecil Dari PD Ubah Nilai Akhirnya Kan Gitu Rumusnya Baik Sekarang Kita Lihat Sekarang A Tadi Kan Posisi Awal Berarti A Ini Berarti 3 Ini Indeks 0 Kemudian N N Disini Berarti 35 Indeks Adalah 8 Nah Sekarang Kita Akan Menentukan Indeks PD Berada Dimana Rumusnya Adalah Indeks Awal Ditambah Indeks N Dibagi 2 Karena Ini Anda Mulai Dari 0 Boleh 0 Boleh 1 Karena Disini 0 Berarti 0 Tambah 8 8 Dibagi 2 Sama Dengan 4 Berarti PD Ini Berada Di A Ditambah N Dibagi 2 Berarti 0 Ditambah 8 Dibagi 2 Sama Dengan 4 Berarti Indeks PD Ini Nilainya Adalah 15 Ini 15 Ketika PD Sudah Ketemu Baru Kita Bandingkan Dengan Pembandingnya Tadi Kita Mau Mencari X Sama Dengan 23 Bandingkan Di Intensi Pertama Ini Baru Iterasi 1 Apakah 23 X Apakah X Apakah Data Yang kita Cari Lebih Besar Atau Lebih Kecil Dari PD Berarti Kita Buat 23 Dan Antara 23 Dan 15 Ternyata Lebih Besar Berarti Ini kan Artinya X Lebih Besar Dari PD Ingat Disini Ada Rumusnya Jika X Lebih Besar Berarti Berlaku Yang Poin 5 Jika X Lebih Besar Maka Yang Berubah Adalah Posisi Awal Berarti A Yang Berubah Dia Nanti Ini Nggak Berada Lagi Di Indeks Awal Tapi Dia Berubah Dengan Rumus Posisi Tengah Plus 1 Kita Lihat Karena X Lebih Besar Dari PD Yaitu 23 Lebih Besar Dari 15 Maka Yang Berubah Adalah Ini Posisi Awalnya Jadi 15 Ini Data Tengah Yang Berubah Adalah Nilai Awal A Sama Dengan PT Plus 1 Nah Jika Dari Di Awal A Sama Dengan Indeks 0 Sekarang Berubah Sekarang Kita Jumlahkan Tengah Ini Berada Di Indeks Ke 4 Ya 4 Berarti Ini 4 Plus 1 Berarti 4 Tama 1 Indeks 5 Berarti Sekarang A Ini Bukan Lagi Di 0 Tapi Di Indeks 5 Oke Kita Lihat Perbedaannya Ini Yang Awalnya A Sama Dengan 0 Sekarang A Sama Dengan 5 Berarti A Sama Dengan 17 Ya Di Indeks Kelima N N N Tidak Merubah Nah Sekarang Setiap Kali Ada Perubahan Nilai A Dan N Maka Kita Harus Mencari Ulang PT Kenapa Karena Data Yang Kita Cari Itu Kita Bandingkan Dengan Nilai PT Sekarang Kita Lihat Apakah Oh 5 N 8 Berarti Kita Cari PT Berarti PT Adalah 5 Tambah 8 Dibagi 2 5 Tambah 8 Berapa 13 Ya 13 Dibagi 2 Berapa 13 Dibagi 2 6,5 Nah 6,5 Nanti Kalau Hasilnya Pecah Ya Kalau Di bawah 0,5 Berarti Kita Ambil Yang Ini Kita Ambil Yang 6 0,5 Kebawah Berarti Kita Bulatkan Jadi 6 Oke Jadi Ini kan Tadi 5 Tambah 8 13 13 Dibagi 2 6,5 6,5 Ini kan Kalau Kita Integer 6,5 Itu Dibulatkan Jadi 6 Ya Karena Ini Integer Berarti Nanti Di Otomatis Akan Jadi 6 Oke Berarti Berarti PT-nya Berada Di Index Ke 6 Oke Boleh Nggak Kita Ngambil 6,5 Jadi 7 Boleh Cuma Nanti Langkah Lebih Panjang Oke Nah Sekarang Kita Ikuti Aturan Karena Ini Integer Integer Itu Kalau Dia 6,5 0,5 Dibulatkan Kebawah Kalau Integer Misalkan PT Ini Ini kan Integer Semua Kalau Integer Itu Kalau Dia 0,5 Pecah Dia Akan Dibulatkan Kebawah Oke Nah Sekarang Ketemulah PT Di Indeks Keenam Nilainya 23 Oke Sekarang Jadi Seperti Nah Ini Algoritma Bini Research Jadi Intinya Nanti Kita Akan Merubah Oke Sekarang Saya Kita Coba Menggunakan Papan Tulis Oke Kita Menggunakan Papan Tulis Misalnya Kita Punya Data 10 Kemudian 12 Kemudian 21 Kemudian 35 Kemudian 40 Oke Misalkan Ini Indeksnya Dari 0 Kemudian 1 2 3 4 Misalkan Ini 42 Oke Kemudian Misalkan Ini 51 Oke Ini 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 Baik Oke Nah Sekarang Misalkan Kita Punya Data Seperti Ini Ya Berarti Ini Nanti A Nilai Awal Nilai Awalnya A Kemudian Ini N Oke Misalkan Kita Akan Mencari X Misalnya Sama Dengan 12 Misalnya Ya Oke Saya Ingin Mencari Nilai X Sama Dengan 12 Oke Berarti Langkah Pertama Adalah Kita Akan Cari Dulu Ya Langkah Ini Kita Akan Cari Dulu BD Nya Tempat Ini BD Oke Ini Sama Dengan Berarti Ini Kan 6 Dibagi 2 Oke Berarti Nilai Tengahnya Ada Di Index Ketiga Oke Berarti PT-nya Ada Di Sini Ya Nah PT-nya Ada Di Sini Sekarang Kita Cep Ini Ingat X Dulu X Baru PT Ya X Dulu Baru PT Berarti Kita Bandingkan Ya Nah Berarti X-nya Kan 12 Kemudian PT-nya 35 5 Nah Antara 12 Dan 35 Yang cocok Apa Operatornya Sama Dengan Lebih Kecil Atau Lebih Kecil Yang Cocok Oke Lebih Lebih Kecil Oke Berarti Lebih Nah Ini ya Karena Lebih Kecil Oke Karena Lebih Kecil Berarti Aturannya Adalah Nilai Akhirnya Yang akan Kita Kurangi N Karena Nilai X-nya Lebih Kecil Dari PT Tadi kan Aturannya Yang berubah Adalah Nilai Akhirnya Posi akhir Yang berubah Gimana Posi akhir Sama dengan Apa tadi PT Min 1 Kenapa Yang berubah Nggak nilai Awalnya Kalau tadi kan Kalau nilai X Lebih besar Dari PT Yang berubah Nilai Awalnya Nilai Awalnya Kita naikkan Kesini Karena Kalau dia Lebih besar Harus mencari Ke sebelah Sini Kalau lebih Kecil Kalau lebih Besar Harus mencarinya Ke sebelah Sini Kalau dia Lebih Kecil Harusnya Ke Sini Carinya Sehingga N ini Kita geser Ke sini Biar Mengerucutkan Berarti Sekarang Berapa Ini Berarti PT-nya Berapa Jadinya Berarti 3 Dikurangi 2 Berarti 3 Dikurangi 1 Berarti Diindeks Ke 2 Berarti Sekarang Nilai N-nya Berada Diindeks Kedua Oke Oke Berarti Jadinya Jadinya Adalah Ini Jadinya Adalah Ini 10 Kemudian 12 Kemudian 21 Kemudian 35 Kemudian 40 42 51 51 51 Nilai Awalnya Tidak Berubah Tadi kan Yang kasus pertama Jika nilai X Lebih besar Dari BD Kita perlu Merubah Nilai awalnya Yang Ini kita Geser Ke sini Karena Nanti Kalau semakin Besar Kita Menjahatnya Semakin Ke kanan Kalau Lebih kecil Kita harus mencarinya Kesebelah kiri Makanya Nilai N-nya Yang kita Kurangi Yang Rubah Maksudnya Oke Sekarang Kita lihat N N Sekarang Berada Diindeks Kedua Oke Berarti Ini 2 itu 2 1 N-nya Ada di sini Oke Nah Ini sudah Masuk Iterasi Ke 2 Oke Nah Sekarang Kita cari BD-nya Ini kan 0 Kemudian Ini Oke Berarti BD-nya Ada di mana Berarti 0 Tambah 2 Dibagi 2 Berarti 1 kan Oke BD-nya Ada di sini Pas Ya Nah Sekarang Kita bandingkan X Dan BD Oke Berarti Ini X-nya 12 BD-nya 12 Apa yang cocok? Sama dengan Ya Oke Karena sudah Ketemu Berarti muncul pesan Oke Misalkan Ketemu Ya Oke Nah Jadi Nah Jadi Kalau yang Ini Nilai X Lebih Kecil Dari BD Berarti Yang berubah Adalah Nilai Akhirnya Oke Tapi Jika X Lebih Besar Dari BD Ya Berarti Yang berubah Adalah Nilai Post index Awalnya Yang berubah Karena logikanya Kan harus Kita mencari Semakin Ke kanan BD Ini plus Oke Seperti ini ya Ini Kalau Yang nilai X-nya Lebih besar Dari BD Misalkan Ini Tadi Kalau Ini Kan 12 Kalau Misalkan Ini Kita Cari X Sama Dengan 51 Misalnya Ya 51 Kalau Kita Cari X Sama Dengan 51 Pasti Nanti Kita Menggunakan Konsep Yang Ini Ya Karena 51 Lebih Besar Dari 35 Sehingga Kita Perlu Menaikkan Nilai Awalnya Berlaku Rumus A BD Plus 1 Oke Silahkan Ada pertanyaan Jadi Intinya Kalau yang Binary Yang Pertama Ya Elemen Array Harus Dalam Posisi Urut Ini Yang Wajib Ini Yang Membedakan Dia Dengan Sequential Z Z Atau Linear Linear Z Kalau Yang Linear Tadi Boleh Urut Boleh Enggak Karena Dia Beruntun Karena Dia Mencari Dari Awal Sampai Akhir Tidak Ada Ketentuan Yang Lain Tapi Kalau Yang Binary Harus Dalam Posisi Urut Oke Yang Kedua Menggunakan Teknik Bagi Dua Ya Dengan Cara Kita Mencari Nilai Tengahnya Dengan Rumus Nilai Awal Indeks Awal Dibagi Dengan Dua Ketemulah Nilai Tengahnya Oke Jika Nilai Tengah Sudah Ketemu Baru Kita Bandingkan Nilai X Yang Kita Cari Dengan Nilai Tengah Jika Nilai X Yang Kita Cari Itu Lebih Kecil Daripada Nilai Tengah Rainya Maka Kita Merubah Nilai Akhirnya Dengan Rumus BD Min 1 Kemudian Berlaku Lagi Aturan Yang Tadi Ya Berarti Nanti kan BD nya Berubah Lagi Berarti Cek Lagi Tapi Jika Nilai X Yang Kita Cari Lebih Besar Dari BD Maka Yang Berubah Adalah Nilai Awal Indeks Awalnya Yang Berubah Oke Oke Silahkan Ada Pertanyaan Jelas ya Silahkan 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 Mau nanya Apa Oke Sudah 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 Ketengah Suaranya Gimana Kalau X Menengar PT Kan Langsung Berhenti Langsung Ketemukan Itu kan Ada Di langkah Empat Algoritmanya Oke Tadi Teman Anda Bertanya Gimana Kalau Langsung Ketemu Nah Ini Kalau Langsung Ketemu Lihat Di Poin Keempat Ya Jika Data Yang Kita Cari Itu Atau X Sama Dengan Data Pada Nilai Tengah Berarti Kan Ketemu Ya Jika Tidak Ketemu Nah Itulah Tadi Itu Akan Terjadi Apakah Lebih Kalau Lebih Kecil Ya Kalau Misalkan Lebih Kecil Berarti Poin 6 Kalau Lebih Besar X Berarti Poin 5 Ya Sebagai Ladihan Oke Coba Ini Ya Coba Data Yang Sekuensial Set Yang Ini Coba Anda Gunakan Cari Menggunakan Bini Reset Saya Kasih Waktu Paling 5 Menit Ya Dari Sekarang Nah Ini Kan Datanya Tidak Urut Dari 8 10 6 2 Berarti Nanti Urutkan Dulu Berarti Min 2 1 6 7 8 10 11 100 Ya Misalkan Nanti Kita Cari Min 2 1 6 Oke Kita Cari X Sementangan 6 Sama Sementangan 6 Silahkan Dicoba Dulu Ini Nanti Saya Cek Setelah Diminat Dari Sekarang Nanti Yang Sudah Bisa Tunjukkan Di Kamera Hasilnya Silahkan Dicoba Dulu Dari Dari Terima kasih. 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 Berapa datanya? Terima kasih. 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 itu ya Oke berarti ini ini kan Anda bisa buat ini nilai awalnya berarti ada di indeks 0 ya tapi ini enak disini B terus langkah berikutnya apa kita cari Hai bt-nya ya bt-nya diindeks berapa berarti di tiga ya berarti bt-nya ada di dari tiga udah berarti yang pertama ini kita cek X yang dicarikan X sama dengan 6 ya berarti kita cek X ini disini ada bt-nya ini saya bilang tadi jangan kebalik ya tidak boleh ini jadi tidak sama dengan seperti ini bt-nya kemudian X beda ya nanti karena akan mempengaruhi tandanya jadi saya harus X dulu baru pt-nya ini salahnya seperti ini berarti X-nya kita cari 6 6 pt-nya 7 ini kan lebih kecil barin X lebih kecil dari pt-nya sama kayak tadi tuh kalau dia lebih kecil berarti yang berubah adalah posisi n-nya sama dengan berapa jadinya ini langsung ketemu ini berarti n-nya sama dengan pt-nya dikurangi 1 berarti berapa n-nya diindeks kedua kan ya n-nya diindeks 2 berarti min 2 kemudian 1 6 kemudian 7 dan seterusnya ya nggak selanjutkan ya berarti ini karena itu kan enggak mungkin kita mencari ke sini enggak mungkin kan karena kita sudah turunkan n-nya sekarang ada di indeks kedua berarti di 6 oke berarti di sini ini kan 0 1 2 oke nah sekarang kita akan mencari pt-nya oke berarti pt-nya berapa ini pt-nya 1 berapa ini di sini ya oke berarti pt-nya oke nah ini kita check iterasi kedua ya berarti x kemudian pt-nya x kemudian pt-nya 6 x kemudian pt-nya berapa 1 kan oke 1 berarti ini lebih besar nah sekarang karena lebih besar yang berubah apanya berarti ini apa yang berubah A nya kan ya berarti A nya sekarang berarti A sama dengan pt plus 1 ya tadi kan pt-nya kan ada di 1 nih tapi sekarang A nya ada di indeks ke 2 oke berarti sekarang nilai awal jadinya adalah min 2 min 2 kemudian 1 kemudian 6 nah n nya kan nggak berubah kan n nya nggak berubah berarti n nya ada di sini kemudian ketemu indeksnya nilai A nya ada di indeks ke 2 berarti 0,1,2 berarti di sini juga sebagai nilai A nya oke berarti pt-nya di mana ini berarti pt-nya berapa ini di mana pt-nya iya di sini juga kan ya iya berarti di sini juga numpuk di sini oke sekarang kita cek x sama dengan pt oke karena ini 6 6 kemudian ini juga 6 udah ini kan sama dengan berarti kesimpulannya adalah ketemu ya oke seperti ini oke silahkan ada pertanyaan jadi besok di soal uas tanda jadi tidak ada proses perhitungan seperti ini ya karena kan pilihan tanda semua nanti pahami apa beda dari linear set binary set apa yang membedakan keduanya gitu ya kemudian kalau binary set berarti anda harus hafal rumus-rumusnya ini nah biar tahu misalkan nanti perhatikan data berikut misalnya yang bingk-bingknya riset ya ada main 2, 100 gitu kan nah jadi langkah pertama misalkan ini kan di dalam albipan menjelisit langkah pertama yang perlu dilakukan adalah jawabannya adalah mencari nilai tengah itu harus tahu ya nanti tidak ada ini gak ada soal saya nanti yang minta anda menghitung nggak nanti yang penting ngelihat sebentar aja itu sudah bisa tahu jawabannya mana ya karena mungkin kan cuma 1 menit per soal anda harus menghitung berapa langkah itu nggak sama kayak sorting nanti apa bedanya yang membedakan bubble source sampai dengan access source itu apa jadi apa yang menjadi jenis khasnya gitu misalkan kalau bubble source itu ada looping dalam looping kalau selection source itu nilai ekstrim dicari nah kalau yang insert source itu dengan cara kita menyisipkan gitu dengan membandingkan dengan elemen seluruh elemen di sebelahnya oke oke silahkan oke silahkan base sama was case nya ini ya kalau yang tadi yang linear set itu base case nya berada di data di awal dan was case ada di akhir nah kalau yang kalau yang binary set base case nya itu adalah jika data yang misalnya itu tertak di posisi tengah ya kan tadi kan kalau dia di tengah kan langsung ketemu kan tadi ini nah lihat poin empat jika data yang dicari itu berada di posisi tengah kan langsung ketemu berarti base case nya ada disini ya kalau yang linear set base case nya itu ada di awal nah ini bisa jadi ini saya keluarkan bisa jadi ya itu algoritm penerisa gitu ya pencarian terbaik pencarian terbaik jika data yang dicari itu berada di posisi tengah karena langsung ketemu kalau yang linear di awal kalau linear worst case nya ada di data di terakhir ya kalau yang binary worst case nya itu adalah jika data yang dicari itu tidak ditemukan nah kan nanti otomatis kan tetap mencari kan harus kita membagi-bagi lagi gitu oke oke nah paling tidak inilah beda-bedanya ya yang nanti seperti pada ini konsep-konsepnya kalau project sama ini tidak saya keluarkan sama contoh program paling nanti kebanyakan teori ya kecuali mungkin yang di awal-awal paling nanti kebanyakan langsung implementasinya ya misalkan nanti seperti ini nanti kita buatkan gambar seperti ini nanti bagaimana algoritmanya itu seperti apa ya silahkan ada pertanyaan oke oke silahkan kenapa cara mencari indeksnya ya bukan nilainya ya indeksnya nah misalkan gini misalkan ini ini kan ada kan indeks itu kan ini posisinya kan kalau yang nilai itu berarti value nya contoh gini misalkan nanti pd ini yang yang anda jumlahkan itu bukan 3 tambah 35 bukan tapi indeksnya yang warna merah yang warna merah ini indeks yang warna hitam ini value nya nilainya berarti kan tinggal kita jumlahkan 0 tambah 8 dibagi 2 temukan 4 makanya pd ini ada di posisi ke 4 oke itu ya jangan kebalik bukan bukan nilainya yang di jumlahkan tapi indeksnya oke silahkan ada lagi oke silahkan yang mana yang mana yang di papan tulis tadi papan tulis oke teman anda bertanya kenapa semuanya berada di indeks kedua terlihat dari sini ya oke tadi ketika di proses pertama ini kan ketemu ini ketemu tadi ini ya di yang ini kan kita mencari x sama dengan 6 x sama dengan 6 kemudian dari data ini a nya ada di sini kemudian n nya di sini ketemulah nilai pd ya pd nya ketemu di di indeks ketiga ya di indeks ketiga oke nah sekarang kita bandingkan x itu kan 6 6 pd nya nilainya 7 nah kalau ini nanti ketika membandingkan yang dibandingkan itu nilainya bukan indeksnya ya oke berarti antara 6 dan 7 antara 6 dan 7 kan ini menggunakan tanda lebih kecil ya nah karena 6 lebih kecil dari 7 atau x lebih kecil dari pd maka yang kita ubah adalah nilai n nya ini n nya kita ubah dengan rumus pd min 1 ya ini kan rumusnya pd min 1 nanti kan pd awalnya kan ada di indeks ketiga nih ya berarti 3 dikurangi 1 berarti sekarang nilai n yang baru ya posisi n yang baru ada di indeks ke 2 gitu ya tadi kan disini nih posisinya n nya disini karena ada kondisi ini karena ada kondisi yang ini ini berarti membuat ini terjadinya ini nilai n nya berubah ya membuat nilai n nya berubah menjadi pd dikurangi 1 oke nah sekarang berarti kita buat disini karena sudah berubah berarti kita buat min 2 1 6 kemudian 7 8 10 oke sampai 10 ya oke a nya gak berubah ya a nya gak berubah nah karena n nya karena n nya berubah pokoknya setiap kali terjadi perubahan a atau n pd nya juga berubah ya oke sekarang kita lihat nih sekarang n nya berada di indeks kedua berarti ini kan 0 1 2 oke tadi kan kita mulai dari indeks 0 0 1 2 oke makanya disini n nya ada di indeks kedua nah gitu ya tadi kan awalnya n nya 100 karena berubah sekarang dia ada disini oke setelah itu di iterasi kedua ya di iterasi kedua kita mencari nilai pd nya lagi ya pd sama dengan apa indeks a tambah indeks n dibagi 2 kan hanya kan 0 ditambah n nya ada di indeks kedua ditambah 2 nih dibagi 2 oke ini kan sama dengan 1 oke ya berarti nilai pd nya nilai pd nya ada di indeks ke 1 berarti ini pd sekarang pd nya ada disini nah sekarang kita cek sekarang kita cek ini ini kita cek kesini ini berarti x sama pd x nya kan 6 sekarang nilai pd nya berapa 1 kan oke 1 ini loh 1 kebetulan ini indeks nya 1 nilainya 1 kebetulan ya sekarang kita cek oh ini lebih besar ini nah karena 6 karena x lebih besar dari pd ini kan jadi perubahan lagi kan berarti kita akan merubah nilai a nya a sama dengan pd plus 1 oke seperti ini berarti sekarang berapa nilai a yang baru berapa ini kan pd nya kan 1 nih ini 1 pd nya berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2 kita lihat ya n nya gak berubah ini n nya gak berubah yang berubah adalah nilai a karena x nya lebih besar dari pd berarti a nya yang berubah ini nya yang berubah nih ya berarti di iterasi ketiga ini kita lihat tadi kan min min 2 1 6 di awal kan a nya ada di min 2 sekarang a barunya berada di sorry a nya ada di index 0 yang lama sekarang a nya berada di index ke 2 ya tapi ingat sebelum anda menaruh a ini n nya kan gak berubah nih n nya tetap dia berada di 6 ini kan 0 1 2 ya n nya gak berubah n nya tetap di 6 oke setelah kita cari nilai a ketemu index nya 2 berarti a nya juga sama disini a nya juga sama disini oke sama-sama di index ke 2 nah sudah ada a sudah ada n berarti cari pd nya sekarang berarti kan ini a sama n berarti tinggal anda cari pd nya ini kenapa nih pd sama dengan lumusnya kan pd kan a tambah n dibagi 2 kan ini kan n a nya 2 kemudian n nya 2 dibagi 2 kan 4 dibagi 2 kan sama dengan 2 sama dengan 2 makanya pd nya disini ya numpuk semua a pd sama n berada di posisi yang sama di index ke 2 baru kita cek x pd ya x nya 6 kemudian pd nya 6 ini tandanya adalah sama dengan berarti di tempat mana oke ya oke nanti untuk tugas yang terakhir sama tugas kelompok ya tugas kelompok jadi tugasnya bukan membuat silahkan anda bisa mencari mencari referensi contoh pelocat linear set sama binary set berkelompok sama kemarin ya jadi berkelompok silahkan fokus ke searching nanti linear set itu seperti apa pelocatnya kemudian binary set seperti apa pelocatnya sama contoh programnya ya jadi di internet banyak sekali tinggal anda cari mana yang menurut anda bagus nah kemudian nanti jika anda membuat sendiri tidak perlu dicantumkan referensinya tapi jika anda mengambil dari punya orang silahkan cantumkan alamat webnya dimana ya jadi itu berkelompok nanti kan tinggal anda atur saja kedua orang mencari pelocat sisanya itu mencari contoh program kemudian mana yang paling bagus itu yang di kumpulkan yang penting konsep dasarnya sudah paham bagaimana cara kerja algoritma linear set sama algoritma binary set nanti yang mengumpulkan cukup kedua kelompoknya saja seperti sebelumnya ya silahkan ada pertanyaan kenapa kenapa maksudnya gimana coba di pencerdasan pertanyaan tadi yang pernahnya siapa bisa nggak diperjelasin pertanyaan jadi ini tugasnya linear set sama binary set anda kan berlima tuh kan 5 orang berarti kan nanti linear set cari contoh pelocatnya seperti apa kasusnya bebas kan algoritmanya kan jadi algoritmanya secara umum oh kalau tadi kan diseletik kan sudah ada buat contoh algoritma deskriptifnya tinggal nanti kalau pelocatnya bagaimana kemudian cari contoh programnya berarti nanti ada 4 berarti 2 pelocat 2 program 1 pelocat linear 1 pelocat binary 1 contoh program linear 1 contoh program binary kalau anda punya waktu silahkan bisa klik awal kalau nggak silahkan cari saja di internet yang sertakan sumbernya yang penting itu linear sama itu binary oke sudah jelas ya baik kalau nggak ada pertanyaan saya rasa sudah cukup ya nanti selesai anda bisa tanyakan jika belum jelas oke saya mohon maaf jika selama bersama anda di akhir semester ini ada yang salah ya saya mohon maaf ada yang kurang jadi nanti jika ada yang ingin anda sampaikan bisa lewat WA ya oke selamat belajar semoga hasilnya bagus saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh